yang terjadi di desa Ngelobo, kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, belum juga berhenti. Para petani yang salahnya muncul titik-titik semburan gas sedang menunggu ganti rugi dari Pertamina karena tanaman mereka mulai menguning akibat tercemar. Dampak semburan lumpur bercampur gas di desa Ngelobo, kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Jawa Tengah membuat sejumlah petani yang memiliki lahan di dekat lokasi semburan tak bisa beraktivitas. Pipit yang ditanam untuk persiapan masa tanam kini hampir mati akibat rendah lumpur luapan yang bercampur gas. Tercatat 8 orang warga yang menyentuhkan hidupnya dari pertanian harus kehilangan lahan dan pipit padi yang sudah berumur 20 hari. Warga kini berharap segera mendapat pertanggung jawaban dari pihak Pertamina. Menurut keterangan kepala desa Ngelobo, pihak Pertamina sudah berkoordinasi dengan pemerintah desa dan berencana akan memberikan ganti rugi kepada 8 orang yang terkena dampak langsung semburan lumpur gas. Namun hingga hari ini belum ada tindakan dari Pertamina untuk memberikan ganti rugi kepada warga. Untuk sementara yang ada tanah yang ada sumburnya itu 8 orang. Apakah ada kompensasi penandai dari Pepsi? Rencananya ada kompensasi karena kemarin kami sudah ketemu sama perwakilan dari Pepsi yaitu dari Pak Karyanto beserta Pak Subagio bersama temannya. Rencananya ada kompensasi. Cuma tanggalnya ataupun harinya belum tahu karena menunggu penanganan lumpur tersebut. Meski sudah ada rencana ganti rugi namun belum ada langkah konkret untuk pendataan. Umbaren Wibowo, TVRI, Jawa Tengah